Intro Partai Nasional Demokrat Kabupaten Benar Beriah menjadi partai politik pertama yang mendaftarkan para bacaleknya ke kantor Komisi Dependir Pemilihan Benar Beriah pada hari Kamis 11 Mei 2023. Partai Nasdem Benar Beriah mendaftarkan sebanyak 25 bacaleknya untuk pemilu 2024 dalam memperebutkan 25 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten nantinya. Dari 3 dapil di Kabupaten Benar Beriah, Ketua Nasdem Benar Beriah Sarah Hamidja menyampaikan bahwa pihaknya sesuai dengan arahan dari partai untuk mendaftarkan seras-serentak pada hari ini seluruh Indonesia. DPD Nasdem Benar Beriah sendiri dalam pemilu 2024 menargetkan sebanyak 6 kursi nantinya dari 3 daerah pemilihan di Kabupaten Benar Beriah sehingga Nasdem Benar Beriah dapat fraksi penuh dan pimpinan DPRK. Kita partai Nasdem hari ini sudah mendaftarkan 25 bacalek yang nanti akan menjadi calek di masing-masing dapil, yaitu dapil 1 berjumlah 8 orang, dapil 2 7 orang, dan dapil 3 10 orang. Dengan keterwakilan 30% perempuan memunuhi syarat dan kita sudah terima berita acara bahwa calek Nasdem diterima oleh Kip Benar Beriah. Target kita untuk menerima kursi DPRK tahun 2024, insya Allah, perdapil 2 itu berarti 6 kursi. Kita insya Allah akan mengambil perdapil itu 2 kursi, berarti 6 kursi. Sementara itu Komisioner KIP Benar Beriah Hasanah menyampaikan bahwa terkait rendahnya partai yang mendaftar ke KIP hingga hari ke-11 pendaftaran bacalek bahwa karena partai harus meng-upload sejumlah data ke aplikasi Silon terlebih dahulu. Kalau kendala di internal partai, saya mungkin tidak kapasitas saya untuk menjawab, tetapi mungkin karena banyak yang harus di-upload ke Silon secara administrasi bakal calon tersebut. karena masing-masing calon kan harus mempersiapkan untuk kemudian di-upload ke Silon baru bisa nanti di-generate untuk diajukan ke kita.